Sebuah film yang cukup fenomenal pada zamannya dan saya yakin sebagian besar dari anda semua pasti sudah pernah menontonnya. Film India ini berjudul Koimil Gaya tahun 2003 dibintangi oleh Ritik Rosan, Preti Sinta dan masih banyak lagi. Yang tanpa perlu sinopsis di awal kita langsung ke alur cerita filmnya. Alam semesta terdiri dari kelompok bintang yang disebut galaksi. Planet bumi sendiri berada di galaksi yang disebut Bima Sakti. Seorang ilmuwan bernama Sanjay percaya jika di luar galaksi sana ada makhluk hidup sama seperti kita tetapi dengan kecerdasan dan peradaban yang lebih maju. Sehingga Sanjay menciptakan berbagai alat yang salah satunya bernama Octopad. Sama seperti instrumen suara. Octopad ini bisa mengeluarkan bunyi yang dikonversikan secara digital untuk dikirim ke luar angkasa. Berharap ada makhluk lain yang mendengar dan membalas pesan suaranya tersebut. Sanjay sendiri memiliki seorang istri bernama Merah yang kebetulan sedang hamil tua dan tak lama lagi akan melahirkan. Singkat waktu Sanjay dikejutkan dengan balasan suara yang dikirimnya pertanda penelitiannya selama bertahun-tahun. Akhirnya membuahkan hasil dengan respon suara yang dikirim makhluk lain. Saat itu juga Sanjay langsung pergi ke laboratorium tempat para ilmuwan berkumpul di mana mereka semua menertawakan Sanjay yang sudah mengarang cerita yang tak masuk akar. Ketika Sanjay mengajak mereka untuk membuktikan sendiri. Saat itulah Sanjay merasa sangat sakit hati. Tatkala mereka menolak mentah-mentah dan menyuruhnya untuk segera pulang dan pergi dari sana. Ketika dalam perjalanan pulang bersama Merah. Disitu mereka mengalami fenomena langka saat radio tiba-tiba mengalami gangguan disusul dengan munculnya cahaya aneh dari langit. Yang ternyata itu adalah pesawat UFO yang sempat mengontaknya tadi siang dan tiba-tiba. Bertahun-tahun sejak kejadian itu, Merah akhirnya memutuskan pulang ke India di mana saat ini anaknya sudah beranjak dewasa dan dinamai dengan nama Rohit. Namun ada suatu masalah ketika dokter mendiagnosa jika Rohit mengalami kelainan pada otaknya akibat kecelakaan malam itu. Yang membuat Rohit mengalami keterbatasan mental dalam perkembangan otaknya. Meskipun saat ini Rohit berusia sekitar 20 tahunan, tapi otak dan pemikirannya sama seperti anak berusia 10 tahun. Dan inilah Rohit sang pemuda tinggi besar, tapi dengan pemikiran anak kecil bahkan saat ini teman-temannya pun merupakan anak kecil yang masih belajar di sekolah dasar. Suatu hari Rohit nampak senang sekali karena dia berkata kepada ibunya bahwa dirinya naik kelas bersama teman-teman lainnya. Tetapi ibu Rohit dengan sabar mengatakan kalau Rohit dinyatakan tidak lulus lagi akibat keterbatasan yang belum mampu untuk menyelesaikan mata pelajarannya. Tak tega melihat anaknya sedih. Si ibu pun pergi menemui bapak kepala sekolah untuk memohon supaya kali ini saja anaknya bisa naik kelas. Di mana saat si bapak melihat tangisan ibu Merah, beliau akhirnya simpati dan menuruti permintaannya untuk kali ini. Rohit dan teman-teman pun bahagia sampai-sampai mereka menyanyi dan menari dengan skuternya. Di saat bersamaan muncul beberapa pemuda bermotor yang merupakan siswa SMA yang satu gedung sekolah dengan Rohit. Dia bernama Raj, anak seorang pakcamat yang memimpin kota ini. Raj menyuruh kawanan Rohit untuk minggir tetapi karena mereka datang duluan mereka pun melawan. Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan bapakcamat yang sedang menyambut kedatangan sahabatnya dari luar negeri. Yang kebetulan sahabatnya tersebut memiliki seorang putri cantik yang sudah remaja. Dan dia bernama Nisa. Saat di jalan Nisa bertanya ke manakah jalan menuju ke pila milik pakcamat. Rohit dan kawan-kawan yang sedang buru-buru ke bioskop pun pura-pura menunjukkan lokasi pila yang dicari. Yang saat sudah sampai Nisa baru sadar jika dirinya sudah dikerjai oleh mereka semua. Singkat cerita malam pun tiba. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu Nisa akhirnya bisa berjumpa kembali dengan sahabat lemahnya yaitu Raj. Yang mana dalam pesta tersebut Rohit dan kawan-kawan ternyata hadir di sana untuk sekedar makan makanan gratis di sana. Di situ Rohit tidak sengaja memegang kaki mulusnya Nisa dan tiba-tiba. Rasa bersalah atas kejadian semalam. Rohit pun bermaksud untuk meminta maaf dengan cara menuliskannya pada secari kertas. Namun karena sudah ditempel. Rohit pun dengan polosnya menggunakan permen karet yang secara kebetulan Raj menangkap basah aksi tersebut. Yang justru membuat Rohit kembali dalam masalah karena dituduh ingin mengerjai Nisa untuk kedua kalinya. Dia pun habis-habisan dibuli oleh kawanan Raj. Ibu Mehra yang diberitahu betapa sedihnya Rohit anak satu-satunya dipermainkan. Dan kendaraan satu-satunya milik Rohit pun rusak parah di mana Mehra yang tak tega melihat anaknya sendiri sedih pun datang menemui Nisa. Dia menjelaskan semuanya secara gamblang hingga akhirnya Nisa baru sadar dan baru tahu jika Rohit tidak sama seperti remaja pada umumnya. Kini rasa bersalah itu pun berbalik kepada Nisa. Dia pun mengikuti Rohit ke sekolah. Saat Rohit masuk ke kelas komputer di mana pak buru ini benar-benar tega sekali ketika berkata jika Rohit tidak pantas dan tidak mampu masuk ke kelas komputer. Dan ketika Rohit pulang, dia akhirnya tersenyum lebar ketika melihat sepeda baru yang ternyata dibelikan oleh Nisa sebagai bentuk permintaan maaf. Tapi setelah tahu sepeda itu dari Nisa, Rohit pun seketika marah teringat perbuatan Nisa kemarin. Sambil pergi ke belakang rumah, Nisa yang lemah lembut pun berhasil meraih Rohit supaya bisa baikan dengan mengajaknya pergi ke klub malam lalu menyuruh Raj dan teman-temannya untuk minta maaf dan berjanji untuk tidak mengganggunya lagi. Sambil pergi ke belakang rumah, Rohit. Tangkai bunga mawar dan dengan polos mengatakan jika sekarang mereka berdua resmi pacaran. Nisa pun disuruh ayah untuk mematikan komputer. Saat itulah Rohit langsung bahagia mengetahui Nisa bisa komputer. Lantas diajaklah Nisa ke gudang rumahnya untuk menunjukkan komputer milik mendiang sang ayah dan meminta Nisa untuk mengajarinya cara menggunakan komputer tersebut. Nisa pun cukup terkejut ketika melihat tampilan komputernya jauh berbeda dengan komputer pada umumnya. Namun dengan petunjuk yang sudah tersedia, Rohit akhirnya menyadari jika setiap tombol tersebut merupakan instrumen musik yang sering dimainkan oleh ibunya. Dan Rohit selalu ingat nada tersebut yang membuat mereka berdua terus memainkannya. Suatu hari Rohit dan Nisa pun menonton pertandingan basket di sekolah. Dimana yang bertanding ternyata adalah Raj bersama teman-temannya. Yang dalam pertandingan tersebut Raj berhasil menjadi juara. Semua orang dan termasuk Nisa yang nampak bangga dengan kemenangan Raj tersebut. Karena pertandingan basket tadi Rohit juga ingin dikagumi dan mendapat tepuk tangan dari Nisa. Rohit pun belajar basket sendiri. Yang tidak lama munculah Raj dan kawan-kawan yang berpura-pura bersedia untuk mengejarinya. Padahal mereka ingin melakukan pembulian untuk memperingatkan Rohit supaya jangan berani mendekati Nisa lagi. Ketika sedang berdoa sambil menangis. Rohit mendengar ada suara nada yang biasa dia mainkan. Yang ternyata berasal dari komputer milik ayahnya. Yang tanpa Rohit sedari nada tersebut adalah balasan dari makhluk lain yang merespon pesannya tempoh hari. Dimana Rohit justru malah asik membalasnya tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ternyata pesawat Yupo memilih untuk mendarat di India sesuai dengan panggilan Rohit. Dimana para alien ini berwajah lucu mirip dengan seekor kada tetapi berpenampilan sopan dan santun juga bisa berjalan dengan kedua kakinya. Saat itulah muncul beberapa gajah yang membuat para alien ini kepanikan. Ketika pesawatnya akan berangkat. Ada satu alien yang tertinggal dari kelompok dan harus terdampar di planet bumi ini. Di keesokan paginya meski kemunculan Yupo semalam dilihat langsung oleh banyak mata. Tetapi organisasi luar angkasa dunia menolak untuk mempercayainya karena tidak adanya bukti. Tapi kemudian Pak Camat dan orang-orang sungguh dibuat terkejut ketika melihat bekas peneratan Yupo yang masih hangat. Beliau justru melihat peluang pariwisata yang bisa membuat kota ini menjadi terkenal dan banyak dikunjungi. Yang karena saking excitednya Pak Camat mengerakan cuti bersama selama dua hari. Dan menyelenggarakan karnaval khusus untuk merayakan kemunculan pesawat luar angkasa yang berkunjung ke bumi ini. Rohit pun diajak kawan-kawan untuk ikut karnaval ini. Tetapi karena tidak punya kostum alien. Dia akhirnya mengambil kendi milik ibunya untuk digambar supaya jadi kostumnya. Namun sang ibu sangat trauma dengan hal-hal berbau luar angkasa dan alien. Karena masih jelas diingatannya tentang kematian sang suami yang meninggal karena melihat Yupo yang sedang terbang. Malamnya Rohit yang tidak bisa bergabung pun duduk sendirian di belakang rumah sambil bersiul dengan nada yang biasa dimainkan. Dan tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi ketika ada sesuatu atau seseorang di balik kegelapan. Dikira itu adalah anak-anak Rohit pun menyuruhnya untuk pergi. Yang karena tak ujung pergi Rohit pun melemparkan kendi tersebut hingga pecah berantakan. Di keesokan paginya Rohit pun dikejutkan dengan kendinya yang kembali utuh seperti semula. Yang tak lama muncullah Nisa dan dia mengatakan tentang berita alien yang sedang pira. Ketika menceritakan tentang keanehan kendi dan sesuatu yang mengikuti siulannya semalam. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke hutan mencari sesuatu tersebut. Ketika berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Saat itulah keduanya dikejutkan dengan kemunculan sekelompok anjing liar yang sempat menyerang Rohit. Yang dari situ betapa terkejutnya Rohit dan Nisa tak kalah melihat dikalau alien ternyata memang benar adanya. Nisa pun menyarankan supaya mereka berdua membawanya ke rumah karena jika dibiarkan di hutan pasti akan mati oleh para binatang liar. Setelah si alien berhasil diamankan kita akan beralih ke bapak kepala polisi yang menemukan jejak kaki si alien. Dimana beliau diam-diam menghubungi seorang ilmuwan dari pihak peneliti luar angkasa India. Untuk melaporkan kejadian tersebut supaya beliau-beliau bisa datang dan menyelidiki sendiri apa yang ditemukannya barusan. Kembali ke si alien yang disemunyikan di dalam gudang. Rohit dan Nisa bingung apa makanan favorit alien atau yang biasa dia makan. Yang pada akhirnya diketahui lah jika alien tidak makan dan tidak minum seperti makhluk hidup pada umumnya melainkan menyerap sinar ultraviolet. Sebagai nutrisi utama sekaligus menjadi sumber tenaga bagi dirinya bisa menggunakan kekuatan ajaibnya. Di saat bersamaan teman-teman Rohit pun tak sengaja melempar bola tepat ke dalam gudang. Sehingga mereka semua akhirnya mengetahui tentang keberadaan si alien. Di situ Rohit dan Nisa meminta mereka untuk tetap merahasiakan tentang hal ini. Tak lama si alien pun menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan bola tersebut dan membuat si polisi kebingungan. Hingga akhirnya mereka menamai alien ini dengan nama Jadu yang dalam bahasa Indonesia artinya sihir. Beberapa waktu berlalu Raji diberitahu teman-temannya bahwa Nisa akhir-akhir ini selalu bersama Rohit dan semakin hari semakin dekat saja. Raji yang tidak ingin kehilangan Nisa pun segera bilang kepada bapaknya yakni si bapak camat untuk segera melamar Nisa karena takut keduluan oleh orang lain. Kabar mengenai lamaran itu pun akhirnya sampai ke telinga Rohit yang membuatnya langsung bersedih dan menangis. Entah bagaimana Rohit yang memiliki keterbatasan ini bisa mengerti situasi dan perasaan seperti itu. Tetapi sang ibu mencoba untuk menenangkan Rohit bahwa Nisa adalah wanita dewasa yang sudah pantas menikah. Sedangkan kamu Rohit hanyalah seorang anak kecil yang masih belum tahu apa-apa. Melihat sahabatnya bersedih, Jadu pun menjadi didak tega dan kasihan di mana Jadu diam-diam menetangi Rohit ketika dia masih tertidur. Dan dia pun meletakkan tangannya tepat di atas kepala Rohit untuk memberikan sebuah hadiah yang tidak akan pernah Rohit lupakan seumur hidupnya. Dan betapa terkejutnya Rohit ketika sekarang matanya sudah normal dan sudah tidak perlu memakai kacamata lagi. Bahkan saat di sekolah ketika guru kelas 10 sedang memberi pertanyaan, Rohit bisa dengan begitu mudahnya mencerna pertanyaan tersebut dan menjawabnya dengan sangat tepat dan akurat. Ketika masuk ke kelas komputer lagi-lagi si bapak guru komputer ini pun kembali merendahkan Rohit. Dengan mengusirnya dari kelas yang tak lama muncullah bapak kepala sekolah yang meminta pak guru untuk sabar dan jangan marah-marah. Saat itulah Rohit angkat bicara dengan menjelaskan beberapa hal seputar komputer yang membuat beliau dan bapak kepala sekolah melongo dibuatnya. Setelah selesai jam pelajaran, Rohit pun kembali diganggu oleh beberapa kawan Raj yang mengatakan jika Rohit tidak akan mampu untuk melemparkan sebuah bola basket tapi tiba-tiba. Berkat keajaiban jadu, Rohit kini punya tenaga yang cukup kuat dan otot yang besar dan dia sekarang sudah bisa melindungi diri sendiri dari gangguan para kawanan Raj. Sebulan sekolah Rohit pun menemui Nisa untuk bertanya mengenai ajakan pernikahan Raj. Dimana Rohit dengan jujur mengatakan bahwa dialah yang pantas untuk bisa menikahinya. Tapi disitu Nisa meragukan kedewasaan dan mentalnya. Tapi Rohit dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan menjadi dewasa supaya mau dinikahinya. Berkat jadu, kehidupan Rohit kini menjadi lebih baik. Yang ketika sedang berbahagia munculah sang ibu yang akhirnya menyadari akan keberadaan jadu di rumahnya. Takut jika sesuatu yang buruk terjadi seperti yang dialami oleh suaminya, si ibu pun berniat untuk melaporkannya ke polisi. Tetapi pada saat yang bersamaan Pak Kepala Sekolah menelpon untuk menyampaikan bahwa Rohit mengalami perubahan yang signifikan dan dinyatakan naik ke kelas 10. Sementara itu Pak Kamat dan Kepala Polisi beserta para peneliti akhirnya tiba di lokasi jejak kaki jadu. Dimana mereka akhirnya memastikan 100% jika jejak tersebut adalah benar jejak alien. Sehingga nasib jadu tak lama lagi akan terancam. Kembali ke Rohit yang seperti janjinya ke Nisa dia akan menjadi dewasa seperti pria dewasa pada umumnya. Untuk itu Rohit pun pergi ke sebuah klub malam untuk mengikuti kontes menari yang mana anak-anak langsung memberitahu Nisa tentang kepergian Rohit tersebut. Sempat diperingatkan untuk jangan memaksakan diri. Tetapi Rohit tetap kuat ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketika namanya dipanggil Rohit pun naik ke atas panggung dan mulai melakukan gerakan yang membuat semua orang tertawa meledeknya tapi tiba-tiba. Setelah membuat Nisa dan semua orang takjub muncullah Raj yang menantang Rohit untuk bertanding basket. Disitupun mereka berdua melakukan taruhan yang barang siapa menang dalam pertandingan nanti maka dia boleh mencium Nisa. Dan jika lalu kalah maka Nisa lah yang harus mencium Raj. Jelas Nisa tidak mau mencium Raj dan Rohit pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Teman Rohit pun tidak yakin mereka akan menang karena mereka kecil-kecil sedangkan Raja dan kawan-kawan berpostur tinggi besar. Singkat waktu diadakanlah sebuah pertandingan yang tidak masuk akal. Ketika Raj dan kawan-kawan dewasanya harus melawan Rohit bersama sahabat-sahabat kecilnya. Yang mana dengan bantuan Jadu Rohit bisa dengan begitu mudahnya memasukkan bola tanpa mendapat kesulitan yang berarti. Raj pun menyusun strategi dengan fokus ke Rohit. Dan membuat dia tidak bisa bergerak yang pada saat bersamaan Jadu tidak bisa menggunakan kemampuannya akibat langit yang mendung menutupi sinar matahari yang menjadi sumber kekuatannya. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil meraih kemenangan Rohit pun mengantar Nisa ke rumahnya untuk sekalian menemui calon. Mertuanya perihal keseriusannya dengan Nisa. Sementara teman-teman kecil Rohit langsung pulang bersama Jadu yang saat itu terjadi sebuah insiden patah ketika Raj dan kawanannya mencegat mereka semua. Yang secara tak sengaja Jadu yang berada di dalam karunggoni pun terjatuh dan terguling ke tebing hingga menerat tepat di hadapan si peman polisi. Dan pihak kepolisian sudah bekerja sama dengan para peneliti pun bermaksud untuk menyergap Jadu dan membawanya ke laboratorium untuk diteliti. Namun tiba-tiba muncurohi dengan sepedanya membawa Jadu kabur dari sana. Setelah berhasil mengalahkan Raj dan kawanannya muncullah kepala polisi dan pasukannya untuk menangkap Jadu yang ketika beliau membuka karungnya. Isinya ternyata adalah tumbukan Jadu dan ternyata Jadu diam-diam sudah kabur sedari tadi. Dan dengan sengaja mengisi karungnya dengan Jadu yang hal tersebut benar-benar membuat Rohit lega. Karena saking sayangnya dia terhadap Jadu lebih tepatnya saking pentingnya peran Jadu untuk kelangsungan hidup dirinya. Mehra pun bertanya sampai kapan kau akan menyembunyikan dia seperti ini Rohit? Jika kau sayang dengan Jadu pulangkanlah dia ke habitatnya. Dan saat itulah Jadu berbicara dalam bahasa alien. Yang artinya jika aku pulang kekuatan yang kuberikan pada Rohit pun akan ikut hilang. Karena rasa sayang kepada Jadu dan Rohit membenarkan ucapan ibunya. Rohit pun segera pergi ke gudang untuk membuka komputer dan memanggil pesawat UFO dengan cara yang sama. Tapi tiba-tiba muncullah cahaya dari luar beserta pasukan tentara yang bermaksud untuk menangkap Jadu. Dimana saat si ibu Nisa dan teman-teman kecil mencoba mengalihkan perhatian dengan diam-diam kabur melalui pintu belakang tapi ternyata... Rohit pun dikroyok hingga terjatuh karena tak mau melepaskan tangannya dari Jadu. Semua orang pun menangis kasihan tapi pada akhirnya berhasil direbut dan akan dikirim ke pangkalan pesawat untuk dibawa ke laboratorium. Saat sudah siuman Rohit diberitahu bahwa Jadu sudah dibawa entah kemana. Yang karena saking besar pedulinya dia terhadap Jadu, akhirnya si paman pun buka suara tentang kemana Jadu dibawa. Sehingga Rohit segera berlari saat itu juga untuk menyelamatkan sahabat aliennya. Sesampainya di pangkalan Rohit berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga dengan cukup mudah dan berhasil membawa Jadu kabur menggunakan mobilnya culik. Di perjalanan itulah dia bertemu dengan kawan-kawan kecilnya hingga muncul sebuah ide untuk mengalihkan perhatian semua orang. Pada akhirnya Rohit berhasil membawa Jadu ke tempat aman yang pada saat bersamaan muncul pesawat Upo yang datang untuk menjemput. Sehingga ini akan menjadi malam terakhir Rohit melihat Jadu sekaligus detik-detik terakhir dia kehilangan kedewasaannya. Rohit pun harus kembali menjadi dirinya yang dulu lagi namun Nisa tetap setia menemaninya meski tidak segagah dan sedewasa sebelumnya. Saat itulah muncul Raj dan kawan-kawan yang datang untuk mengganggunya lagi. Raj pun sudah tahu jika semua kekuatan Rohit telah hilang karena Jadu telah pergi. Dia pun ditantang untuk menendang bola dan Nisa melarangnya untuk melakukan itu. Tetapi karena hinaan Raj membuat Rohit emosi lalu tiba-tiba. Lalu kemudian muncullah cahaya dari langit. Pertanda Jadu kembali sebentar untuk memberikan sesuatu yang menarik. Yaitu memberikan kekuatannya secara permanen. Dimana Rohit akan memiliki kecerdasan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itulah film Alien Jadu Khoi Milgaya sebagai film favorit pada masanya. Oke cukup sekian alur cerita filmnya semoga terhibur. Dan semoga kalian serta keluarga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih telah menonton!